Alhamdulillah Amin Baik Mau banget? Baik Bunda masih ingat Bagaimana Rasulullah Menerima Wahyu pertama Ada yang ingat Bagaimana Rasulullah menerima Rasulullah Dan mengajak Rasulullah untuk ikram Apa dijawab oleh Rasulullah Rasulullah bilang Aku gak bisa Baca Aku gak bisa Nulis Pertanyaannya Kalau gak bisa baca Gak bisa nulis Satu kekurangan atau satu kelebihan? Satu kekurangan atau satu kelebihan? Good Satu kekurangan dari segi Akademiknya ya Satu kekurangan Gak bisa baca Tapi dari segi ke Rasulullah Itu adalah satu kelebihan Untuk seorang Rasul Yang diberikan wahyu Kenapa? Agar orang-orang kafir itu Tidak mengatakan Al-Quran ini adalah Karangan Muhammad Al-Quran ini adalah Tulisan Muhammad Al-Quran ini adalah Syairnya Muhammad Terbatalkan semuanya Karena apa? Karena Rasulullah Tidak bisa membaca dari Indonesia Maka Caranya Al-Quran itu diturunkan Sama Allah Melalui Malaikat Jibril Dengan cara Ditalaki Ditalaki artinya Dibacakan dahulu Kemudian Baru diikuti sama Rasulullah Maka Eskar Kami Yang pertama adalah Ketika mau menggunakan Gerakan Metode Kami Yang pertama adalah Dengarkan bacaannya Kemudian Ikuti Berarti Gak liat mushaf ya Iya Gak liat mushaf Kenapa? Karena langsung gak liat mushaf Yang waktu itu Kan gak disondorin sama Malikat Jibril Ini langsung buka ya Baca Gak ada ya Jadi Ditalaki Maka yang pertama adalah Suaranya harus Lantang Ketika saya Ditalaki bacaannya Bapak ibu Ikuti Dengan suara yang Lantang Kenapa suara yang Lantang? Karena saya bisa dengar Mana yang Makhluknya masih salah Atau panjang pendeknya salah Nanti dibutuhkan lagi Gitu Sampai Dapat bacaannya itu Yang Benar Bukan baik Tapi Benar Benar artinya Hukum Tajwidnya masuk Panjang pendeknya masuk Gitu ya Berarti Saran pertamanya buku Suaranya harus Lantang Ketika saya Lantang lagi Nanti Bunda Saya persilahkan untuk mengikuti Dengan suara yang Lantang Oke Yang kedua Saran dari metode Ini adalah yang kedua Gerakkan tangannya Kenapa harus tangan? Ayo Ada pertanyaannya ya? Kenapa sih Harus menggerakkan tangannya Gitu ya Bu? Bunda Siapa yang hafal surat yasin ayat 65? Ayo Yang jaga yasin Hapalan yasinnya ayat 65 Al-Yaumah 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 Naktibu Ana Af'ah Watukalimuna Watashkadu Mimakanu Masya Allah Yat Zibunah Kata Allah Di dalam surat yasin ayat 65 Al-Yaumah Pada hari itu Ala af'ahihim Di kunci mulutmu Watukalimuna a'idihim Yang berkata adalah tanganmu Watashhadu arjuluhu Dan bersaksi kakimu Bimakanu Yat Zibunah Atas apa yang dahulu Kamu lakukan Saat ini Kita lagi dimana? Di masjid Lagi dengerin Kajian Tentang teknik merupakan Qur'an Berarti ini Perjalanan bunda Dari rumah Sampai kesini Ini sudah jadi saksi Sekarang Kita gerakkan Kenapa harus pakai tangan? Inilah Allah ingin menunjukkan Bahwa Memori Tempat Menyimpan Yang Tidak akan Pernah hilang Bukan di otak Ternyata Kalau disimpan di otak Banyak lu? Lupa Jadi simpennya Ada disini Simpennya di tangan Karena Dagingnya Tangan ini Nanti dibangkitkan Sama Allah Dia yang akan Berkata Aku yang sudah Menghepal Qur'an Aku yang sudah Menulis Kajian Aku yang sudah Membuka lembaran Lembaran Ya Ya Jadi Metode kauni Bukan hanya Sekedar Metodenya aja Tapi berdasarkan Dari 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 Jadi kami mengapai Dari 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 Agar Kenapa gerakan tangan itu dipakai Gerakan tangan itu nanti yang akan Merwakili akhirnya Jadi ketika bunda membaca Saya kalahkan satu ayat Nanti bunda permanen Akan Apal Bacaannya Dan bunda Paham Artinya Jadi Sampai Da Nah Masa saant kan Hanya